Oh iya nih Mbak, Trisha ngeliat pembangunan jembatan nih Mbak. Ini kegiatan apa sih Mbak? Oh ini salah satu sasaran TMMD yang ke-106, Dek. Yaitu pembangunan jalan dan jembatan antar desa gubuk dengan bongan di Kabupaten Tabanan, Bali. Oh gitu ya Mbak. Sebelum adanya jembatan ini, warga berarti lewat mana nih Mbak? Ini lewat sungai. Kalau sungai ini banjir, mereka tuh harus muter dengan jarak 2-3 km. Wah jauh banget ya Mbak. Iya, kasihan ya. Oh iya TMMD ini ditutup oleh kepala staf angkatan darah deh, yaitu General TNI Andika Perkasa. Wah keren banget Mbak. Tapi tau gak sih Mbak, sebenarnya TMMD ini merupakan salah satu program pembintang melalui TNI untuk mempercepat pembangunan di daerah nih Mbak. Tapi kita ada apa tuh Mbak? Yuk kita kesana aja yuk. Hari yang indah, segala puja-puji kami naikkan pada sang pencipta. Alam indah permai, anugerah sang yang widi, menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih telah menonton! Walaupun begitu, manusia harus tetap bekerja. Seperti bapak-bapak itu yang bekerja membangun jembatan. Jembatan yang sudah kami impikan sejak lama. Jembatan ini kenapa dijadikan sasaran yang kita kerjakan? Pada saat kita menentukan sasaran kegiatan ini, kita minta dari pemerintah daerah mana yang menjadi objek yang urgent, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita diberikanlah itu sasaran pekerjaan pembuatan jembatan yang menghubungkan dua desa di Kabupaten Tabanan. Rencana kegiatan jembatan ini, 9 tahun sudah diminta oleh masyarakat. Baru tahun inilah dianggarkan oleh pemerintah daerah dan dikolaborasikan dengan kegiatan DMMD. Pada saat kita minta kepada pemerintah daerah sasaran apa yang dikerjakan dan kita cek kepada masyarakat, ternyata itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kami TNI sangat bersemangat untuk mengerjakan itu. Karena motivasi kami kan memang ingin sekali membantu kesulitan masyarakat. Dan anggarannya juga dianggarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga sasaran itulah yang kami tunjuk dan kami laporkan kepada Angkatan Darat untuk dijadikan sasaran DMMD yang ke-106 ini. Jembatan itu jadi penghubung desa kami dengan desa sebelah. Dulu sebelum ada jembatan, kami harus berjalan sangat jauh. Berputar dan lewat sungai. Kalau musim hujan, air sungainya deras. Kami tidak bisa lewat. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini, agak sepi itu tidak seperti sekarang adanya jembatan ini. Kami berterima kasih kepada Bapak TNI dan Pemda Setempat atau Pemda Pertabanan bisa membuat jembatan. Dan dari warga kami sangat entusias dan senang sekali, Bu. Dengan ada jembatan ini untuk jalur perekonomian jadinya lebih cepat, lebih lancar. Terima yang dulu sebelum ada jembatan, kita muternya menuju bongan itu lewat bedau atau lewat kota. Kepada sang pencipta, kami berterima kasih. Lewat Yatna Sesa, doa kami meminta jembatan akhirnya dikabulkan. Selain jembatan untuk sasaran fisik pada kegiatan TMMD 106, khusus untuk tabanan ini, jalan yang semula kita hanya jalan bagian daripada pengembangan jembatan itu sepanjang 65 meter. Ternyata pemerintah daerah melihat ini terus ditambah menjadi 165 meter dengan jalan beton. Yang semulanya sudah ada jalan beton tapi sudah hancur karena memang sudah dimakan usia ya. Terus juga ada pelebaran yang tadi jalan itu hanya 1,5 meter, ini sekarang sudah 4 meter. Di situ juga yang menarik dari kegiatan ini adalah partisasi masyarakat. Di mana kita minta masyarakat untuk memberikan lahannya. Lahannya untuk digunakan kepentingan umum. Dan Alhamdulillah masyarakat di Tabanan juga karena memang mereka membutuhkan jembatan itu sehingga diberikan secara ikhlas, dihibahkan kepada pemerintah. dan sebagai kompensasi yang ucapan terima kasih lah pemerintah daerah kepada yang bersangkutan, tanah masyarakat itu langsung disertifikatkan. Kepada bapak-bapak tentara yang bekerja keras, kami berterima kasih karena sudah ada jembatan dan jalan supaya kami dampak kemana-mana. Dan di sini jadi lebih ramai sekarang. Tapi hari ini ramainya tidak biasa. Banyak orang datang dan teman-teman dari sekolah lain juga ikut ke sini. Ada ramai-ramai di kampung kami. Aku juga melihat banyak sekali tentara. Tidak seperti biasa. Dari jauh, aku lihat bapak tentara yang tangannya gede sekali. Tapi senyum terus. Banyak yang minta foto dengan bapak itu. Aku juga mau. Tapi sekarang ini belum bisa. Tak apa. Mungkin suatu saat nanti. Matur suksme ya, bapak-bapak tentara. ? M quiziring daya? Bapak tentara.